DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum praksi fraksi DPRD terhadap raperda tentang perubahan atas perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 serta jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki didampingi Wakil Ketua DPRD dan turut dihadiri para anggota, sekretaris, perkopimda, para kepala SKPD, dan Direktur Perusahaan Daerah Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam penyampaian jawabannya mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas saran dan masukan yang telah disampaikan oleh juru bicara fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian pemandangan umumnya dan atas persetujuannya terhadap raperda untuk kemudian dibahas dalam pembahasan selanjutnya Bupati Banjar menambahkan, penyusunan raperda ini telah menyesuaikan dengan perkembangan dalam tata kelola organisasi perangkat daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan evaluasi kelembagaan terlebih dahulu dengan melakukan pemetaan ulang urusan pemerintahan yang dikawal langsung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah Terkait usulan fraksi mengenai pemberlakuan raperda awal tahun 2022, salah satu ketentuan di dalam raperda yang dibahas ini tepatnya dalam pasal 18 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021 Ketentuan tersebut akan memberikan ruang yang cukup untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pengimplementasian raperda tersebut Pada hari ini adalah jawaban kita atas pengunan raperda ini sudah kita berikan ke JBT Alhamdulillah yang dibahas dan semuanya sepakat dan bisa ditindaklanjuti untuk bahasa selanjutnya SOTK sendiri tentu berterjuan di penghematan dari yang sebelumnya guna tanpa mengurangi urusan tapi juga fungsinya juga bisa lebih optimal khususnya pelayanan masyarakat dan juga tujuan untuk pembangunan Kabupaten Banjar ini bisa lebih cepat, lebih efektif dan juga efisensi Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang perubahan atas perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 semua fraksi menyatakan apresiasi dan persetujuannya dengan berbagai pertimbangan untuk dibahas dalam pembahasan selanjutnya Bagus, Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan Terima kasih telah menonton!